Intro Di Indonesia, penjajahan Jepang tidak hanya memberlakukan sistem kerja paksa atau dikenal dengan nama Romusa. Bagi para pria, tetapi juga adanya Jugun Ian Fu, yaitu para perempuan terutama mereka yang berusia belia untuk dijadikan korban pemuas nafsu bagi para serdadu Jepang. Para wanita Jugun Ian Fu ini direkrut secara paksa, diimingi pekerjaan yang kenyataannya hanya dijadikan sebagai budak sek para tentara Jepang. Sebagian bahkan dikirim ke wilayah-wilayah lain yang diduluki Jepang. Pada awalnya, rumah-rumah bordel di Jepang didirikan untuk menyediakan para wanita menghibur bagi tentara Jepang. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan tindakan-tindakan pelecehan dan perkosaan yang dilakukan kepada para wanita di Jepang kala itu. Dan sebagai satu upaya mencegah terjadinya penyebaran penyakit seksual yang dinilai dipicu akibat beratnya beban tekanan perang yang dihadapi para serdadu Jepang. Para wanita Jepang yang awalnya bergabung dengan sukarela untuk mendapatkan penghasilan di rumah-rumah bordel, akhirnya bekerja tanpa pemberian upah. Mereka diperbudak dan diperdagangkan di seluruh Jepang. Dalam perkembangannya, para wanita Jugun Ian Fu Jepang ini akhirnya juga harus terbang keluar Jepang mengikuti tugas para tentara. Para wanita-wanita Jepang yang berusia belia umumnya berasal dari keluarga tidak mampu, berpendidikan rendah ataupun buta huruf. Praktek Jugun Ian Fu ini pada akhirnya tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi di negara-negara yang menjadi wilayah yang dududuki tentara-tentara Niput. Praktek Jugun Ian Fu sudah diterapkan pemerintah Jepang di seluruh kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Diperkirakan terdapat lebih dari 40 rumah hiburan yang didirikan oleh Jepang di Indonesia. Mereka dipaksa melayani para tentara Jepang hampir setiap hari, tanpa mendapat bayaran dan mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi. Banyak Jugun Ian Fu yang akhirnya menderita sakit, baik fisik maupun psikologis, dan harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan rutin di rumah sakit. Jika ada Jugun Ian Fu yang hamil, maka mereka harus menggugurkan kandungannya. Mardiem, seorang pemain sandiwara keliling sebuah grup kesenian lokal, tercepak menjadi Jugun Ian Fu karena diiming-imingi untuk menjadi penyanyi di Kalimantan. Mardiem masih berusia 13 tahun kalau dipaksa menjadi Jugun Ian Fu. Sesampai di Kalimantan, Mardiem dipaksa menjadi budak sek para tentara Jepang. Mardiem bahkan berniat melakukan bunuh diri, tetapi niat itu urung dilakukan. Mardiem merupakan satu dari 24 perempuan angkatan pertama yang dijadikan Jugun Ian Fu di Lanjo Telawang, sebuah kampung yang terletak di pinggiran kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lanjo adalah sebutan untuk rumah-rumah bordil ala Jepang yang biasanya berbentuk asrama-asrama peninggalan Belanda ataupun markas militer Jepang dan rumah-rumah penduduk. Para Jugun Ian Fu dipaksa menempati masing-masing kamar yang diberi nomor. Bahkan mereka pun mendapat nama-nama panggilan berbau Jepang. Ketika mengetahui Mardiem hamil di usia 15 tahun, dokter menggugurkan kandungannya dengan cara menekan perutnya tanpa melakukan pembiusan. Bahkan setelah mengalami proses pengguguran kandungannya dengan cara yang menyakitkan, Mardiem masih dipaksa untuk melayani nafsu pengelolaan laju tempatnya tinggal. Ketika Mardiem memberanikan diri untuk menolak, Mardiem disiksa dengan pukulan dan tendangan berkali-kali hingga mengalami cacat fisik dan trauma. Siksaan yang dialami Mardiem juga kerap dialami para Jugun Ian Fu lainnya. Para tentara-tentara Jepang yang mabuk akan memperkosa dan menganyaya para wanita Jugun Ian Fu, bahkan hingga mereka pingsan. Girah adalah salah satu Jugun Ian Fu yang berada di Lanjo yang sama dengan Mardiem. Girah yang mendapat panggilan Jepang Sakura adalah salah satu Jugun Ian Fu favorit tentara Jepang di Lanjo saat itu. Girah dipaksa menjadi budak sekpuluhan tentara Jepang setiap hari. Hingga akhirnya tubuh Girah menjadi sangat kurus dari hari ke hari dan akhirnya meninggal. Mayat Girah kemudian ditumpuk bersama para mayat-mayat Romusa dan dibiarkan membusuk. Melihat peristiwa itu, Mardiem melakukan protes. Meski mendapat siksaan dari para serdadu Jepang, Mardiem dan para wanita Jugun Ian Fu lainnya berhasil menguburkan Girah secara layak di pemakaman umum. Hingga akhir hayatnya di tahun 2007, Mardiem berjuang menuntut negara Jepang agar meminta maaf kepada para wanita Ian Fu dan menuntut ganti rugi material terkait apa yang dilakukan. Salah seorang korban Jugun Ian Fu lainnya bernama Sri Sukanti mengatakan bahwa dia dan wanita-wanita lainnya diperlakukan seperti binatang. Sri Sukanti masih berusia 15 tahun saat tentara Jepang memaksanya menjadi Jugun Ian Fu. Sri Sukanti menceritakan bagaimana dia disuntik hingga 16 kali agar membuatnya tidak hamil. Akibat penyiksaan tersebut, Sri mengalami kerusakan pada rahimnya dan difonis tidak dapat memiliki keturunan seumur hidupnya. Selain wanita pribumi, tentara Jepang juga mengambil para perempuan Belanda menjadi Jugun Ian Fu. Di tahun 2016, sebanyak 20 orang mantan Jugun Ian Fu Korea Selatan dan keluarganya mengajukan gugatan. 5 Ian Fu yang kala itu masih hidup menuntut ganti rugi setara 2,4 miliar rupiah kala itu kepada pemerintah Jepang. Kim Bok Dong adalah satu dari wanita-wanita asal Korea Selatan yang dijadikan Jugun Ian Fu. Dalam sebuah wawancara dengan Asian Boss yang dilakukan pada tahun 2018 kala itu, Kim mengungkapkan bahwa ia dipaksa bekerja di sebuah pabrik yang menyediakan pakaian untuk para tentara Jepang. Bersama 32 wanita Korea Selatan lainnya, Kim kemudian diangkut melalui kapal feri ke Shimono Seki, Jepang, yang kemudian membawanya berlayar ke Taiwan. Hingga akhirnya Kim dan wanita lainnya tiba di Guangdong, China. Kim yang awalnya berpikir akan bekerja di pabrik seperti yang dijanjikan, bersama para wanita lainnya ditempatkan ke dalam barak-barak untuk melayani para tentara Jepang. Rasa frustasi akhirnya membuat Kim berniat mengakhiri hidupnya. Dengan bekal uang yang didapat dari ibunya, Kim dan dua orang rekan wanitanya yang juga berniat bunuh diri, membeli puluhan botol minuman dengan kadar alkohol 30 hingga 63 persen. Selama 10 hari, Kim tak sadarkan diri. Di medis, kala itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, Kim mengalami masalah diusus dalam mencerna makanan dengan normal. Kejadian itu juga membuatnya akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan hidup. Sebagai Ian Fu serdadi Jepang, ia kerap kali dipindahkan ke berbagai barak dari mulai Guangdong, Hong Kong, Malaysia, Indonesia hingga Singapura. Dalam setiap kesempatan, Kim berjuang menuntut keadilan. Ia memaksa agar pemerintah Jepang secara resmi minta maaf kepada para korban Jukun Ian Fu sebelum para wanita-wanita tersebut meninggal dunia. Sebuah film dokumenter yang berjudul Namaku adalah Kim Bok Dong yang disutradarai oleh seorang jurnalis investigasi Song Wong Gen dibuat khusus menyoroti kehidupan Kim dan perjuangannya dalam upaya meminta keadilan dan pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Jepang kepada para wanita Korea Selatan korban Ian Fu tentara Jepang. Hingga Kim tutup usia di umur 93 tahun di Januari 2019, pemerintah Jepang tidak bersedia meminta maaf secara resmi atas dosa-dosa yang dilakukan oleh negaranya selama masa Perang Dunia II berlangsung. Di Korea Selatan, sebuah patung gadis remaja berpakaian tradisional dibangun pemerintah Korea Selatan tepat di depan kedutaan besar Jepang di Seoul. Patung yang dijadikan simbol untuk memperingati korban budak sek Jukun Ian Fu oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II dibangun di beberapa lokasi di Korea Selatan. Di bulan Desember 2015, pemerintah Jepang mengumumkan bakal memberikan kompensasi sebesar 1 miliar riyan untuk menyantuni para wanita Korea Selatan bekas Jukun Ian Fu yang masih hidup. Kesepakatan yang kemudian hari dibatalkan ketika Mon Chae In menjadi presiden Korea Selatan di tahun 2017. Le Sanghei, pengacara para korban kala itu menegaskan bahwa itu mungkin akan menjadi proses peradilan pertama dan terakhir mengingat usia para mantan Jukun Ian Fu. Ironisnya, masalah Jukun Ian Fu di Indonesia tidak menjadi perhatian utama politik luar negeri pemerintah Indonesia. Padahal isu ini menyangkut nasib banyak perempuan di Indonesia. Tahun 1997, melalui Kementerian Sosial, pemerintah Jepang memberikan dana santunan bagi para korban Ian Fu sebesar 380 juta yen. Namun mirisnya, dana tersebut tidak pernah sampai ke para korban. Perjuangan untuk menuntut sebuah keadilan yang sepertinya berlalu dengan sunyi dan senyap tertelan waktu. Terkait dengan praktek Jukun Ian Fu ini, di Indonesia beberapa bangunan menyimpan jejak sejarah mengenai keberadaan Jukun Ian Fu. Sebuah bangunan beratap-rata yang berada di daerah Riesa Geyer, Kecampatan Gerobukan ini, dikenal dengan nama Gedung Papak. Gedung berlantai dua ini memiliki masing-masing empat kamar di tiap lantainya. Rancang-rancang besi berkelambu tergeletak di tiap kamar. Para gadis-gadis belia, tawanan Jepang dipaksa bergilir, melayani nafsu para tentara Jepang kala itu. Papak awalnya dibangun di tahun 1919 sebagai markas besar tentara Belanda. Sekaligus difungsikan sebagai tempat penyiksaan warga pribumi yang dianggap membangkang aturan Belanda kala itu. Saat tentara Jepang menguasai Indonesia, Gedung Papak beralih fungsi menjadi rumah bordil yang dipenuhi para gadis-gadis belia pribumi yang dijadikan tawanan budaksek tentara Jepang. Saat Jepang hengkang dari Indonesia, Gedung Papak diambil alih oleh perumperhutani sebagai rumah dinas administrator KPH Gundih. Setelah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tewasnya seluruh anggota keluarga administrator KPH Gundih dan para jenazah disemayamkan sebelum dikubur di rumah dinas, yaitu Gedung Papak. Sejak itu semua administrator KPK Gundih tidak bersedia menempati rumah dinas Gedung Papak. Kini Gedung Papak tidak pernah difungsikan lagi. Hotel Uah Asia Semarang Bangunan yang terletak di jalan kolonel Sugiyono Semarang ini, konon menjadi saksi nasib para wanita-wanita belia Indonesia yang dijadikan korban jugun Ianfu. Rasar dadu Jepang bahkan mencurig para perempuan yang berpergian sendirian. Sumirah adalah salah satu wanita korban jugun Ianfu asal salah tiga Semarang. Usia Sumirah kalah itu 14 tahun ketika dibawa paksa oleh tentara Jepang dari jalanan. Saat dia sedang mencoba sepeda barunya, Sumirah diangkut paksa dengan truk tentara Jepang yang kemudian membawanya ke sebuah tempat bernama Semarang Kurabu. Sejak saat itu Sumirah harus melayani nafsu para tentara Jepang. Ia bahkan kerap harus melayani para serdadu Jepang tersebut di hotel atau penginapan yang lokasinya tak jauh dari Semarang Kurabu. Di antaranya Hotel Duva Pliong dan Hotel Uah Asia. Karena kecantikannya, seorang perwira Jepang bernama Yatsushi Tamatsuo membawanya keluar dari Semarang Kurabu dan menempatkan Sumirah di sebuah rumah peninggalan Belanda. Sejak saat itu Sumirah menjadi gundik Yatsushita Matsuo yang memiliki kedudukan cukup tinggi dan menjadi komandan Heiho. Tahun 1945 saat Jepang mengalami kekalahan perang, Sumirah dan Matsuo sempat menyinggir ke Magelang. Saat tentara keamanan rakyat ujuti senjata para serdadu Jepang, Matsuo dan ribuan tawanan Jepang kemudian dibawa ke Pulau Galang untuk kemudian dikembalikan ke negara asal. Kisah Mardiem, Girah, Kim dan Sumirah hanya segelintir kisah pilu wanita-wanita Jogun Iyanfu. Wanita-wanita yang menjadi korban atas efek sebuah kekelahan perang suatu negara. Perkosaan dan perbudakan seks seharusnya tidak menjadi bagian atas pertikaian suatu negara. Merisnya mereka tidak hanya menjadi korban, mereka pun terlupakan. Pencarian keadilan bagi para Jogun Iyanfu yang berpacu dengan gerusan waktu. Keadilan yang dicari mungkin hanya akan mereka dapatkan di pengadilan Tuhan dan akhirat nantinya. Terima kasih telah menonton!